Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Devi Pada video ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat nomor halaman otomatis pada file Microsoft Word Nah, format yang akan kita buat adalah seperti ini Format ini biasanya banyak digunakan ketika kita membuat jurnal, makalah, dan juga file skripsi Di sini saya sudah menyiapkan file Word yang masih belum diberi nomor halaman Dan hanya saya beri label seperti cover, kata pengentar, daftar isi, hingga daftar pustaka Hanya sebagai contoh ya teman-teman Nah, sebagai langkah awal kita bisa klik pada header halaman cover Bisa juga pada halaman yang lainnya Header itu di bagian atas ya teman-teman Melewati garis ini Nah, kita bisa klik Nah, maka akan muncul seperti ini Terdapat tulisan header dan juga footer Pada setiap halaman, semuanya masih sama Artinya semua halaman pada dokumen yang kita buat masih menggunakan format yang serupa Selanjutnya kita bisa klik di halaman kata pengentar Kita pilih menu page layout, break, dan next page Kemudian klik lagi dua kali Nah, di sini terdapat tulisan section Dimana cover termasuk section 1 Dan kata pengentar termasuk section 2 Hingga seterusnya Lakukan hal yang serupa pada setiap halaman awal bab Pada bab 1, bab 2, dan juga pada daftar pustaka Hal ini bertujuan agar nantinya setiap bab akan berada di section yang berbeda Sehingga kita bisa melakukan pengaturan di dalamnya Nah, di sini kita bisa lihat Daftar pustaka, bab 2, bab 1, kata pengentar, dan cover Sudah terdapat pada section yang berbeda Selanjutnya pada tulisan ini Same as previous Kita non-aktifkan dengan mengklik link to previous Nah, seperti ini hingga menghilang Kemudian juga pada footernya Kita bisa non-aktifkan juga dengan mengklik link to previous Agar nantinya halaman ini tidak mengikuti format pada cover Lakukan juga pada halaman bab 1 Letakkan pointer di header Kemudian klik link to previous Kemudian di footernya juga di non-aktifkan ya Hingga tidak ada tulisan same as previous seperti ini Untuk bab 2 dan seterusnya Tidak perlu ya teman-teman Jadi kita biarkan saja Close header and footer Selanjutnya kita bisa mulai membuat nomor halaman Kita klik halaman kata pengentar Bisa klik di mana saja, bebas Kemudian pilih menu insert Pilih menu page number Bottom of page Kita pilih format yang kedua Yaitu berada di bawah bagian tengah Nah, sudah ada nomor halamannya ya teman-teman Kita bisa besarin agar kelihatan Tapi untuk file yang aslinya jangan teman-teman besarin seperti ini ya Oke, disini kita bisa klik page number Format page number Pilih start at Agar dimulai dari angka 1 Kemudian formatnya pilih angka yang romawi Tekan ok Maka akan berubah menjadi angka romawi seperti ini teman-teman Selanjutnya kita bisa klik di halaman bab 1 Kemudian sebelum itu kita klik dulu di header-nya Nah, kita centang di bagian different first page Karena kita maunya di setiap halaman awal bab Itu nomor halamannya ada di bawah Different first page itu maksudnya halaman awal itu akan berbeda dengan halaman yang selanjutnya Nah, ini sama seperti tadi kita buat nomor halamannya Kita besarin agar kelihatan Kemudian pada menu desain Kita pilih page number Kemudian format page number seperti sebelumnya Nah, pilih start at Agar dimulai dari angka 1 Kemudian angkanya angka biasa ya Nah, setelah itu kita ke halamannya Kita klik di header-nya Kemudian insert page number Pilih yang top of page Yang format ketiga di bagian kanan atas Nah, kita besarin lagi agar kelihatan Nah, seperti ini teman-teman Jadi kita sudah berhasil membuat nomor halaman berbeda pada bab 1 Dimana awalnya ada di bawah Sedangkan halaman selanjutnya ada di kanan atas Selanjutnya kita bisa ke bab 2 Nah, karena ini masih aktif Same as previous-nya Kita tinggal tekan centang pada different first page Maka otomatis nomor halamannya akan mengikuti format yang ada di bab 1 yang sudah kita atur tadi Lakukan juga pada daftar pustaka Jentang different first page Maka akan seperti ini Sudah jadi teman-teman Nomor halamannya sudah kita berhasil buat sesuai dengan format yang kita inginkan Dimulai dari kata pengentar dengan nomor halaman romawi Kemudian pada bab 1 Nomor halaman biasa di bawah Dan pada halaman selanjutnya kanan atas Nah, disini kita bisa coba teman-teman Apakah nomor halamannya ini otomatis apa enggak Nah, kita bisa klik di halaman misalkan Kemudian insert page break Nah, disini kita bisa lihat Sudah ada nomor halaman otomatis di kanan atas Begitu juga pada halaman daftar isi disini Misalkan kita ingin menambahkan daftar tabel Kita insert page break Maka disini nomor halamannya otomatis ada di bawah Dengan menggunakan angka romawi Cukup mudah kan teman-teman Mungkin itu saja tutorial pada video kali ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh